Jaksa Penutut Umum atau JPU menjatuhkan tuntutan pidana terhadap para pihak terdakwa dalam perkara korupsi di PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI. Pembacaan tuntutan ini dibacakan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin 6 Desember kemarin. Dalam tuntutannya, Jaksa menyatakan seluruh secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama. Informasi lengkapnya akan disampaikan Rekan Rizky Sandisaputra, jurnalis Tribun News yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Rekan Rizky. Ya, halo Dek dan juga Tribunus. Ya, Rekan Rizky berdasarkan pantauan Anda saat jalannya sidang ini bisa Anda gambarkan bagaimana saat itu jalannya persidangan terhadap para terdakwa kasus korupsi di PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Baik Dek, jalannya persidangan dengan agenda sidang tuntutan terhadap para terdakwa kasus pidana korupsi di PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABI itu berjalan pada Senin kemarin pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang utama pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dimana keseluruhan terdakwa yakni yang berjumlah 7 orang termasuk eksegirut dari PT Asabri yakni Soni Wijaya juga turut dihadirkan dalam persidangan ini. Adapun dalam persidangan ini seluruh terdakwa dibacakan tuntutannya oleh jaksa secara bergantian. Apa atau berapa juga tuntutan yang dijatuhkan jaksa untuk para terdakwa ini termasuk Heru Hidayat? Jadi kemarin jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung telah membacakan tuntutannya kepada 7 terdakwa yang dihadirkan termasuk Heru Hidayat. Dimana untuk eksegirut dari PT Asabri yakni Soni Wijaya dituntut hukuman pidana 12 tahun penjara dan juga denda 750 juta subsider 6 bulan. Untuk terdakwa lainnya itu bervariasi dengan ancaman pasal yang juga disebutkan oleh jaksa yakni diancam pada pasal 2 ayat 1 undang-undang pidak pidana TIPKOR. Sedangkan untuk terdakwa Heru Hidayat yang merupakan komisaris PT Trump yakni dalam hal ini pihak swasta itu dituntut 2 pasal yakni pasal 2 ayat 1 tentang undang-undang pidana TIPKOR dan pasal 3 undang-undang RI nomor 8 tahun 2010 terkait dengan tindak pidana pencucian uang dimana Heru Hidayat ini mendapati hukuman fantastis yakni hukuman mati dari jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung di dalam perkara kasus korupsi di PT Asabri ini dia. Jadi berarti Heru Hidayat mendapatkan hukuman paling berbeda ya? Apa yang melandasi JPU menjatuhi hukuman mati kepada Heru Hidayat? Ya jadi dalam pertimbangannya JPU menyatakan kalau kerugian yang dialami oleh negara akibat dari sikap atau perbuatan yang dilakukan Heru Hidayat sudah tidak dapat ditoleransi karena dari kasus kegugian korupsi ini Heru Hidayat dinilai atau dinyatakan merugikan negara sebesar 12 triliun lebih dari kasus Asabri. Sedangkan Heru Hidayat juga termasuk terpidana pada kasus korupsi lainnya yakni di PT Asuransi Jiwaseraya dimana di PT Asuransi Jiwaseraya Heru Hidayat dikatakan merugikan negara itu dengan keuntungan yang dimiliki, dinyatpatnya yakni semilai 16 triliun rupiah dan pada kasus Jiwaseraya sendiri Heru Hidayat ini sudah diponis dengan hukuman seumur hidup dan berarti dengan begitu ini juga merupakan jalan-jalan dari Jaksa Agung yakni ST Buhanudin bahwa jika ada terdakwa yang mengalami atau menjalani hukuman dengan pengulangan korupsi itu akan dijatuhi hukuman mati dan hal itu juga diterapkan oleh kejaksaan kepada Heru Hidayat Lalu apa yang disampaikan terdakwa Heru dan juga kuasa hukumnya ini atas keuntutan mati yang dicatuhkan oleh JBU, Rekan Rizki? Ya baik, kemarin Heru Hidayat setelah menjalani persidangan Alk Media mencoba untuk menghampiri gitu untuk menanyakan bagaimana tanggapan dia atas hukuman mati yang dijatuhkan oleh pihak jasa penutut umum namun dirinya bungkam, tidak mau berbicara satupun atas keuntutan tersebut melainkan di sisi lain akhirnya tim Rekan Media maksud saya mendekati tim koso hukum Heru Hidayat yakni Krishna Hutawruk yang menyatakan kalau hukuman atau tuntutan yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada kelainnya ini sangat berlebihan atau bahkan menyeleweng gitu karena dakwaan yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini itu pada pasal 2 ayat 1 undang-undang tindak-tindaknya titikor sedangkan yang mengatur pada untuk hukuman mati itu adanya di pasal 2 ayat 2 undang-undang titikor dan ini tidak ada di dakwaan dan si Krishna menyatakan kalau ini sudah tidak sesuai dengan dakwaan dan ini menyeleweng begitu ya Baik, timurus berikut akan kami tampilkan hasil wawancara Rekan Rizki bersama Krishna Hutawruk selaku kuasa hukum Heru Hidayat selengkapnya Tuntutannya sangat fantastis menuntut mati menurut kami itu tuntutan yang sangat berlebihan dan menyimpang kenapa kami katakan menyimpang sebagaimana tadi Jaksa juga sebutkan pasal 2 ayat 2 adalah pasal yang dipakai untuk menghukum mati di dalam undang-undang tindak-tindak korupsi sedangkan tadi teman-teman juga bisa mendengar di dalam dakwaan Bapak Heru Hidayat Jaksa itu mendakwa Bapak Heru pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 undang-undang titikor serta pasal 3 dan pasal 4 undang-undang tindak-tindak pencucian uang tadi juga di amat tuntutan teman-teman dengar sendiri Jaksa menuntut menyatakan Bapak Heru Hidayat bersalah di pasal 2 ayat 1 undang-undang tindak-tindak korupsi di mana pasal 2 ayat 2 nya di dakwaan tidak ada tadi juga dinyatakan bersalah di pasal 2 ayat 1 kok tiba-tiba tuntutnya mati ini yang kami katakan menyimpan kenapa menuntut di luar dakwaan itu pendapat kami dalam pembelaan teman-teman kami akan menyampaikan dari mana 12 riliun itu dikatakan dinikmati Pak Heru sepanjang persidangan menurut kami tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan adanya aliran 12 riliun kepada Pak Heru ataupun kepada orang-orang yang katanya afiliasi Pak Heru terima kasih